Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan sepaku Semoy di Kejabatan Sepaku, Kabupaten Pendajam Pasar Utara Kalimantana Timur. Pengerjaan bendungan yang memiliki daya tampung 16 juta meter kubik air dengan luas genangan 322 hektare itu, menghabiskan biaya 836 miliar rupiah. Bendungan sepaku Semoy dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya, terapung kapasitas 100 megawatt untuk menunjang pasokan listrik di IKN. Dan seperti diketahui, pengisian bendungan sepaku Semoy telah dilakukan sejak 2023. Dan bendungan itu memiliki kapasitas 2.000 liter per detik untuk kebutuhan air bersih kota Nusantara dan 500 liter per detik untuk kebutuhan air bersih kota Balikpapan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita segera resmikan bendungan sepaku Semoy yang telah dimulai pengerjakannya tahun 2020 dan selesai di tahun 2024. Menelan biaya 836 miliar rupiah, yang nantinya ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung, yaitu 16 juta meter kipik, dengan luas genangan 322 hektare. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.